Ngindung ke waktu, mi bapak ke jaman. Kang Batara mengingatkan bahwa kita harus bisa beradaptasi terhadap jaman tanpa meninggalkan nilai-nilai atau pesan-pesan inti dari apa yang dipesankan. Adabun orang tua selalu bilang, saya cari-cari mbah arti kata pakem di kamus mana dipakai di dalam kalimat apa saya tidak menemukan arti pakem selain dari rem. Jadi mungkin maksudnya kalau melakukan sesuatu itu harus ada batasnya ayat rem na lain temenang merennya ngigelan jaman, mengikuti jaman tapi tetap ada nilai-nilai yang perlu dijaga mungkin itu maksud pakem. Ada juga orang yang berpendapat pakem itu tidak boleh berubah. Nah ini yang menimbulkan perbedaan sudut pandang dari anak-anak buddha jaman sekarang untuk menikmati sajian yang memang tampilannya atau kemasannya masih kebahelaan. Jadi kalau kayak Kang Batara ini ya layar bisa naik turun. menurut saya ini teknologi walaupun masih diboseh gitu. Tapi itu kan ada keinginan untuk merubah. Nanti digitalisasi keinginan. Artinya kan sebetulnya itu mbah tidak melanggar pakem mungkin. Iya tapi tadi layarnya lama banget gak turun-turun. Nah etak pakem keing etak rem. Bagaimana kita gak improvisasi kalau layarnya gak turun-turun. Maaf saya kenapa buka layar pak. Soalnya kalau buka micet bahaya pak. Itu.